16 orang dulu bisa rito agar berbega segera memegang gerakan perbaikan demokrasi jangan salah artikan gerakan kekerasan ya itu perbaikan demokrasi ayo mau tanya apa siapa yang bilang Pak Mahfud dan Pak Gandhar jarang ketemu iya melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya masalah ini bulu makan selesai hanya dengan angket atau LK sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru bukan tidak mau bersikap tidak mau urusan angket dan hukum itu didorong agar dikerjakan baik-baiknya dan berusaha itu bisa dilakukan tanpa harus tapi ada dorongan ke Bu Mega ada harapan-harapan agar segera bersuara ya itu orang-orang yang datang itu kan meminta agar Bu Mega segera yang datang itu kan banyak yang melalui yang melalui komedia juga terus yang datang 16 orang dulu bisa gitu agar Bu Mega segera memegang gerakan perbaikan demokrasi jangan salah artikan gerakan kekerasan ya itu perbaikan demokrasi karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Bu Mega seorang mau jadi calon jangan coba kayak Bu Mega aja yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan gitu aja langsung kalau caranya seperti ini jadi tanpa iso kalah tuh didatuh di ITI itu kan gitu kan nah Bu Mega membaca seperti itu juga jadi masalah angket masalah BK itu kan jangka pendek terima kasih